yang pertama dan langsung misi losok ultra ultimate ya beda dengan yang tadi ya metal netnya cuma ultimate biasa busa 110 juta anjir halo guys buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man gue saranin teman-teman buat top up di toko wendik.com karena disana aman cepat dan hemat tentunya untuk link tokonya gue cantumin di deskripsi Gaskan hai semua kembali lagi bersama gua ypmc balik lagi di game One Punch Man the strongest Oke teman-teman jadi di video kali ini kita bakal coba untuk mencari metal net metal net lagi cuy karena kemarin gue masih belum puas ya dan sekarang kita bakal coba ya melawan metal net menggunakan ya cornya Geryu Gunsoft dan kita ya bakalan kalah speed cuy ya kita bakalan mencoba untuk kalah speed daripada musuh ya kita bakal mencoba untuk kalah speed daripada musuh ya oke let's go kita coba cari ya ini BP 59 juta kita coba lihat wah dia bawa si metal net ya metal netnya B5 cuy terus bawa zombie man juga ya bawa zombie man dan bawa si deep seeking ya oke ini kayaknya bagus cuy dan cornya cor drape knight oke ini harusnya gue kalah speed ya karena musuh membawa si zombie man oke langsung aja kita coba lawan ya ya metal netnya disini sudah B5 ya B5 dan juga P4 B5 P4 oke langsung aja betul ya kita kalah speed cuy kita kalah speed disini ya oke let's go dan ini dia ya langsung si zombie man ultra ulti ya 14,8 juta cuy damage yang diakhirnya dan langsung God Mode ya satu karakter kita yaitu Lord Geryu Gun kan langsung God Mode si Tatsu musuh nyerang ya dan dua karakter kita God Mode ya termasuk si metal bed terus kemudian dua ya dua doang dua doang yang God Mode cuy aduh ditambah langsung sama Niga sana ya deep seeking cuy ya nih kalau kemarin kan metalnya tanpa speed booster ya bagaikan sayur tanpa garam gitu cuy kurang asin gitu cuy kurang asin Nah sekarang metal net dengan speed booster cuy metal net dengan speed speed booster Oke giliran kita sekarang ya giliran kita dulu untuk nyerang dan musuh kembali menyalakan melakukan serangan dengan Niga sana ya metal netnya masih belum menyerang karena di posisi tiga ya di posisi tiga posisi satu si Dipsy posisi dua si zombie posisi tiga baru metal net dan metal netnya nggak dibuat satu kolom sama si Dipsy King yang dibuat satu kolom sama Dipsy King yaitu si watchdog man ya watchdog man oke nah ini dia ya giliran si metal net metal netnya ditaruh di pojok menurut gue kurang cocok ditaruh di pojok karena pasti yang kena yang kena setunya cuma dua maksimal tiga cuy dua doang ya dua doang karena itu nggak ultra ultra ya nggak ultra ultimate untuk metalnya tapi langsung mati itu karakter kita cuy langsung mati cuy oke nih ya kejelekannya juga ya negatifnya di pojok itu yang selamat ya yang yang imun terhadap jat asarnya cuma yang disebelah sama di kolomnya berarti cuma tiga karakter doang ya cuma tiga karakter doang oke langsung kita hajar ya zombie man sama metal netnya nggak bakal kena tapi kemungkinan besar yang nomor satu kena ya yang sama belakang ya betul yang belakang doang kena ya yang belakang kena cuy oke biarkan saja kita hajar juga disini dengan jat asam ya harusnya sih Dipsy King watchdog man ya itu kena cuy Dipsy King sama watchdog man kena jat asam ya Dipsy King kena ya Dipsy King kena oke metal netnya mati cuy metalnya cepet banget matinya cuy metal netnya lemah nih cuy metal netnya lemah ya metal netnya lemah oke ya belum ini sih cuy ini 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 lawan kita masih masih di bawah cuy lawan kita masih di bawah ya belum ada metal net yang satu kali ultimate ya rata gitu cuy tadi metalnya juga nggak ultra ulti ya cuma B5 B5 P4 doang ya metal net krocok cuy metal net krocok cuy cuma imun terhadap jat asam doang cuy cuma imun terhadap jat asam oke kita giling dulu langsung mati lagi metal netnya buset apa tuh rata kita sisa si Tatsumaki ya sisa Tatsumaki cuy sisa Tatsumaki Oke gue nggak tahu nih Tatsumaki bisa meratakan bisa meratakan keempat karakter musuh atau malah Tatsumaki nya rata ya dihajar sama si WDM karena WDM ini bahaya banget cuy ya sakit banget single targetnya Oke giliran musuh lagi menyerang ya dengan migasanai dan langsung poin kah poin cuy langsung poin cuy langsung rata cuy langsung rata kita kalah ya kalah speed memang susah sih cuy ya kalah speed memang susah Oke langsung aja kita coba cari lagi ya cari lagi metal net yang menang speed ya cari lagi metal netnya yang musuh yang bisa menang speed oke masih belum ketemu nah ini dia 64 juta kita coba lihat pakai metal net ya pakai metal net yang tadi bukan nih metal netnya yang tadi bukannya bukan kayaknya bukan yang tadi dia pakai corgeru gansob juga ya pakai corgeru terus ini ini wah ini yang metal net yang tadi mah ampas nih mah cuy 49 juta kita coba lihat nggak pakai metal net dia pakai puri-puri dan juga super alloy Oke gue lawan yang ini aja cuy gue lawan yang ini saja Oke terus kemudian kita pura-pura berada di server seha ya yang lagi metanya core 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 draft night ya core draft night terus tidak ada Tatsumaki ya tidak ada Tatsumaki kita gantikan dengan goketsu saja cuy dengan goketsu udah seperti ini cuy seperti ini ya Oke kita coba taruh metal bet di depan ya kita coba taruh metal bet di depan Oke let's go kita coba lihat ya Apakah ya tim seperti ini ya mampu untuk mengalahkan metal net ini bisa nih masuk seperti ini ya timnya cuy masuk ya timnya dan metal netnya dibuat jadi speed yang pertama dan langsung misi langsung ultra ultimate ya beda dengan yang tadi ya metal netnya cuma ultimate biasa busa 110 juta anjir buset ini baru metal netnya dibuild dibuild attack attacker ya 110 juta cuy langsung kena setun ya empat karakter termasuk si siapa namanya si metal bet tapi metal betnya langsung 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 repipe cuy gila bener ini baru metal net overpower cuy ini baru metal net overpower cuy aduh bener-bener kampre cuy langsung rata langsung rata sesuai dengan keinginan gue cuy dari tadi gue pengen bilang ya nyari metal net yang satu kali ulti buat karakter-karakter kita langsung rata cuy dan langsung kejadian nggak pakai nunggu lama langsung kejadian anjir satu kali ulti langsung kena setun rata semua anjir mati satu cuy ggwp misi rosso dua kali serang dua kali ulti ya ini mah udah kena setun dua-duanya cuy nah kan sedua-duanya kena setun dan mau ngapain mau ngapain aying gitu gila bener gila bener ini baru cuy showcase nya metal net maksud gue ya gini gitu kalau metal netnya nggak pakai speed booster ya metal netnya pakai attack speed pakai speed speednya dikencangin cuy speednya dikencangin kayak begini ini dia tanpa speed booster ya tapi metal netnya ultimate terlebih dahulu ya metal netnya ultimate terlebih dahulu jadi intinya metal net itu ya dia punya speed dia kuasa cuy nggak punya speed cuma nggak kuasa metal net cuy gila bener gila bener oke ya op 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 metal netnya op cuy kita coba cari lagi ya kita coba cari lagi kemudian ketemu lagi metal net yang op kayak tadi ya 75 juta nggak ada metal net terus 45 juta tidak ada metal night dan 83 juta tidak ada metal night juga cuy ya ini tanpa metal netnya ini pakenya aloi cuy aduh pakai aloi ya kita coba ini aja cuy kita coba skip aja ya kita coba cari lagi metal netnya kita coba skip dulu ini nah kita skip dulu kita coba cari lagi metal net cuy kita coba cari lagi metal net nih bangke metal net nih bener-bener loh nggak sabar pengen gacha metal net nah ini metal net cuman ini sampah at timnya sampah ini sampah juga ini bener-bener sampah cuy semuanya cuy oke gue coba saja ya coba saja ya kita kan kalah speednya harusnya harusnya ya metal net ya metal netnya overpower cuy karena dia menang speed ya harusnya sih overpower ya walaupun gini sampai ya oke juga demi rojetsugi ya apakah langsung follow up metal net cuy nah isya metal netnya follow up cuy metal netnya follow up lu punya speed metal net lu kuasa ya gila beda banget yang tadi ya kalau tadi kan metal netnya kalah speed ya jadi metal netnya boro-boro ultimate cuy boro-boro ulti ya langsung poin tadi mah ya kuncinya di speed sih cuy metal net cuy kunci-kunci build metal net ya speed cuy kalau nggak speed booster ya pakai equip speed metal net salah speed ya metal net lu bisa disetoon sama musuh atau enggak ya metal net lu ya jadi tameng doang gitu cuy dan akhir-akhirnya mati juga ya kena 5 damage dari musuh kecuali metal net lu mungkin buildnya super tanky ya cuy super tanky gitu oke udah kena setun cuy tiga karakter kita kena setun semua ya sekuat-kuatnya karakter kita kalau udah disetoon ya nggak bisa ngapa-ngapain cuy nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya udah ngapa-ngapan doang gitu cuy ya cuma tinggal bertahan hidup doang dan ini metalnya tuh lima lima ton cuy nyetunnya lima ronde cuy gila walaupun gak kayak inajuma ya sepuluh ronde tapi ya lima ronde lima ronde juga bikin kalang kabut cuy cuman ini timnya timnya yang tim metal net sih memang nggak jelas gitu mau dibawa kemana gitu bawa dua karakter dua karakter yang bisa nyetun gitu sama sih gelin juga padahal percuma sama gitu cuma empat karakter doang yang bisa kena setun yang nggak bisa lebih cuy nggak bisa lebih dan gelin cuma dua ronde doang bisa nyetunnya kayaknya sini bakal kalah yang ada metal net cuy soalnya timnya nggak jelas seriusan kita skip aja ya kita skip aja kita skip aja cuy oh kalah cuy oke teman-teman jadi mungkin turutnya gue cukupin dulu sampai disini jadi thanks perwacingan selanjutnya video chao salam ampas